Pemirsa pemerintah Kota Medan mendiadakan sholat idul adha berjamaah baik di masjid maupun di lapangan terbuka sebagai tindak lanjut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Wali Kota Medan Bobi Nasution juga belarang warga Medan untuk melaksanakan takbir keliling jelang idul adha. Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution menetapkan aturan untuk peringatan hadiraya idul adha yang jatuh pada tanggal 20 Juli 2021 pada masa PPKM darurat dengan mengimbau warga Medan tidak melaksanakan sholat idul adha secara berjamaah baik di masjid-masjid maupun di tanah lapang. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kerumunan dan peningkatan kasus COVID-19. Wali Kota Medan juga mengatur pembagian daging kurban dilakukan dengan cara door-to-door meskipun pelaksanaannya diperbolehkan dilakukan di masjid. Tidak hanya itu, Pemko Medan juga melarang warga untuk melakukan takbir keliling pada malam hari raya idul adha. Namun Bobi menyarankan warga untuk merayakan malam takbir di masjid saja. Bagaimana pelaksanaan, pelaksanaan raya yang kita laksanakan bersama, ibadah, sholat idul adha atau hari raya idul adha. Ini yang jatuh nanti kemungkinan tanggal 20 Juli. Sudah kita tetapkan untuk melaksanakan sholat idul adha, baik itu di masjid ataupun di lapangan. Kita sarankan atau kita minta untuk melaksanakan sholat tidak berjamaah atau melaksanakan sholat di rumah masing-masing. Namun pelaksanaan kurban, ini masih dilaksanakan di masjid masih boleh. Namun sistem pembagian hewan kurban atau daging kurban, ini kita door-to-door, kita masukkan ke masyarakat, langsung ke penerima hewan kurban, tidak lagi diambil di masjid-masjid. Diketahui pemerintah menetapkan 15 daerah di luar pulau Jawa dan Bali untuk menerapkan PPKM darurat. Kota Medan sendiri menerapkan PPKM darurat mulai tanggal 12 Juli hingga 20 Juli. Dari Medan, Ahmad Ridwan Nasution, Ainius, melaporkan.